selamat menikmati yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga saya bacakan untuk kita semua lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguruskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah diperbuatnya itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah melakukan pekerjaannya enam hari lamanya dan pada hari yang ketujuh itulah ia beristirahat pada hari yang ketujuh juga ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah diperbuatnya itu dalam hal ini Tuhan berhenti bukan karena dia lelah atau capek tetapi dia berhenti karena ia menghargai hari itu pada bagian ini Alkitab juga menjelaskan sebagaimana tertulis di keluaran pasal yang kedua puluh ayat yang kedelapan sampai sebelas dikatakan ingat dan kuduskanlah hari sabat enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan dia berhenti pada hari yang ketujuh itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus kata diberkati dan dikuduskan menjelaskan bahwa hari yang ketujuh adalah hari yang istimewa hari yang ketujuh adalah hari yang berbeda dari hari-hari yang lainnya kemudian hari yang ketujuh adalah hari yang dikhususkan hal ini mengajak kita supaya kita menghargai hari itu sebagaimana yang tengah Tuhan berbuat berhenti dari segala pekerjaan dan rutinitas yang ada sehingga kita boleh mengosongkan diri kita untuk bertemu dengan Allah sebab dialah sumber dari segala sesuatu yang kita terima dalam hidup kita hal ini juga menjadi jembatan untuk kita dapat bertemu dengan Allah agar kita boleh kembali bekerja seperti hari yang pertama sampai hari yang keenam kita beroleh kekuatan berdasarkan kasih Tuhan agar apa yang kita kerjakan boleh terpengar amin